Part 14 Setelah dipersilahkan oleh So Moon untuk menyerang terlebih dahulu, Mo Sa Hyuk pun berkata kepada So Moon, kalau dia akan lebih agresif menyerangnya, dan So Moon pun menjawab perkataan Mo Sa Hyuk dengan berkata kalau dia sudah menantikan hal tersebut. Mo Sa Hyuk yang sudah bersiap-siap melancarkan serangan ledakan cahaya mengincar pun lalu melesatkan pedangnya. Dan saat pedang itu melesat ke arah So Moon, So Moon pun bersiap-siap untuk menangkis serangan tersebut, sehingga serangan Mo Sa Hyuk pun tak bisa mendekati So Moon. Tetapi saat pedang itu berbelok dan menyerang So Moon kembali, So Moon pun menebas pedang tersebut sehingga membuat pedang itu patah, sekaligus membuat Mo Sa Hyuk terkejut. Kemudian bertanya, apakah teknik yang digunakan So Moon adalah teknik pedang pemata? Dan So Moon pun menjawab, kalau itu adalah teknik sang pedang sadis, teknik kedua dari tiga persatuan pedang tiada tara, serta berkata kalau So Moon tidak tahu tentang teknik pedang pemata, tapi So Moon berkata kalau teknik yang ia gunakan bisa disebut sebagai teknik pertahanan. Setelah mengetahui nama teknik yang So Moon gunakan, Mo Sa Hyuk pun mengaku kalah. Kemudian mempersilahkan So Moon untuk mengakhiri hidupnya, dan di sisi So Moon, dia yang berpikir kalau Mo Sa Hyuk masih mampu untuk bertarung dengannya dan malah menyerah. Dia pun berkata kalau dari awal So Moon tidak ada niatan untuk membunuh Mo Sa Hyuk, serta berkata kepada Mo Sa Hyuk, kalau seharusnya mereka lebih lama untuk bertarung untuk mendapatkan hasil yang sesuai, dan karena Mo Sa Hyuk memilih menyudahinya. So Moon berkata kalau dia juga akan menyudahi pertempuran tersebut, dan So Moon yang mengetahui kalau ada anggota koalisi dari jalur cahaya yang dijadikan tawanan oleh Istana Paceon. So Moon meminta Mo Sa Hyuk untuk membebaskannya, dan setelah So Moon pergi meninggalkannya, Mo Sa Hyuk pun menyadari, kalau perkataan So Moon barusan mengartikan, kalau nyawanya telah dijadikan pengganti untuk membebaskan tawanan yang Istana Paceon telah tawan. Di bawah tebing, mereka yang sudah berhasil mengalahkan pasukan Mo Sa Hyuk pun kemudian Guak Muung berkata kepada pasukannya untuk mengobati pasukan yang terluka meski itu pasukan dari musuh. Dan Hyung Jo Moon, Guak Geom Myung, dan Sang Chui Gae yang melihat So Moon sudah kembalipun menghampirinya. Lalu Hyung Jo Moon bertanya tentang pertarungannya bersama Mo Sa Hyuk, dan Guak Geom Myung yang melihat kondisi So Moon pun berkata kalau So Moon pasti memenangkan pertarungan tersebut. Dan So Moon, dengan rendah hatinya dia berkata, kalau dia tidak menang. Tetapi So Moon berkata kalau dia cuma berhasil menghalau serangannya dan menembakkan panahnya dan membuatnya berbalik kabur. Sang Chui Gae yang mendengar itu pun bertanya-tanya, kenapa Mo Sa Hyuk sampai-sampai mengambil tindakan untuk melarikan diri, dan Hyung Jo Moon membalasnya, karena itu sudah jelas disebabkan kalau Mo Sa Hyuk sudah merasa kalah. Serta So Moon berkata, kalau menurutnya, Mo Sa Hyuk takut sama orang-orang yang akan datang untuk membantunya. Dan Guak Muung pun berkata, kalau bagaimanapun itu terjadi, penyergapan itu bisa mereka lalui berkat kontribusi So Moon yang berikan. Dan So Moon pun berkata, kalau dia sangat senang kalau kemampuan memanahnya dapat membantu, meski itu hanya sedikit. Guak Muung lalu memuji kemampuan memanah So Moon yang sangat hebat, serta Gu Yu Ae juga berkata yang sama, karena di daerah Gang Ho belum ada yang bisa menandingi grup busur darah. Dan setelah obrolan mereka selesai, Guak Muung pun memberitahukan kondisi koalisi mereka, dengan dia yang berkata, kalau mereka menderita lebih dari 30 orang yang terluka ataupun mati dari penyergapan tersebut. Dan karena hal tersebut, Guak Muung pun meminta maaf, karena ketidakbecusannya memimpin koalisi partai besar, mereka harus menderita seperti itu. Tapi Gu Yu Ae berkata kepada Guak Muung untuk jangan terlalu menyalahkan dirinya, karena musuh lebih menderita 3 kali lipat daripada mereka. Jadi itu bisa dibilang kemenangan untuk mereka. Setelah beberapa saat, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dan di saat perjalanan tersebut, Gu Yang Pong pun mendekati So Moon, kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Mo Sahiuk. Dan So Moon pun mencoba untuk menutupi apa yang sudah terjadi. Lalu Gu Yang Pong bertanya kembali, apakah So Moon membunuh Mo Sahiuk? Dan So Moon berkata kepada Gu Yang Pong kalau pemikirannya terlalu kejam. Lalu So Moon berkata, apakah Gu Yang Pong khawatir kepada orang yang sudah mengusirnya? Dan Gu Yang Pong yang mendengar perkataan tersebut, dia pun menjawab dengan berkata, Jalur Cahaya memandang Istana Paceon sebagai sekumpulan penjahat, tapi aku bergabung hanya karena mereka mengejar kekuasaan, mereka tidak memberiku kesempatan untuk melatih kekuatan itu. Jadi itulah kesalahanku. Itu kesalahanku. Jadi kenapa memandang remeh mereka? So Moon berkata, kalau fakta bahwa mereka mengkhianati Gu Yang Pong tidak berubah, dan sesuatu seperti itu, adalah sesuatu yang So Moon tidak suka. Jadi So Moon berkata, kalau dia tidak akan mencampuri permasalahan mereka, bahkan cuma secuil saja. Lalu, Gu Yang Pong pun berkata kembali, dengan dia yang mengatakan, apapun itu, terima kasih sudah membiarkan dia hidup. Kau harus tahu setelah melawannya bahwa dia adalah pendekar sejati. Itu sulit untuk dipercaya. Tapi kebanyakan dari ahli di Istana Paceon menyukai dia, orang yang sangat peduli pada klan lain dari jalur kegelapan yang mengikuti Istana Paceon. Bahkan meski mereka berjalan di jalur pemerintahan militer yang sama, mereka sangat berbeda dengan kita. Jika Istana Paceon menahan mereka, mereka tidak akan membantah. Tapi, Istana Paceon mungkin akan membiarkan mereka, semakin mereka mengayunkan lengannya, semakin lemah pula jalur cahaya, dan akan jadi semakin sulit untuk menghentikan Istana Paceon. Dan akhirnya, mereka pun sampai di kediaman keluarga Namgung. Di saat Partai Besar memasuki wilayah keluarga Namgung, mereka pun disambut oleh Namgung Geom, dengan dia yang berkata kalau suatu kehormatan bisa menyambut koalisi Partai Besar, yang sangat berarti dalam persahabatan yang mereka jalin di Gangho, dan Guak Muung yang memimpin Partai Besar pun membalasnya dengan mengucapkan hal yang sama. Namgung Geom yang tahu kalau Guak Muung yang datang dengan koalisi Partai Besar pun menyambutnya dengan sangat senang, serta Guak Muung pun menerimanya dengan hal yang sama. Lalu Namgung Geom yang melihat sebagian pasukan Partai Besar yang mendapatkan luka pun bertanya apa yang sudah terjadi dalam perjalanan mereka. Dan Guak Muung menjawab, kalau koalisi mereka telah disergap oleh grup dari jalur kegelapan saat di perjalanan kemarin. Lalu, Namgung Geom bertanya kembali apa yang terjadi saat penyergapan tersebut, dan Guak Muung berkata, kalau awalnya mereka tidak bisa bergerak karena terjebak di celah tebing dan berpikir mereka akan mati di sana, dan mulai terlihat panah merah berterbangan ke arah mereka dari tebing. Namgung Geom yang mendengar itu pun bertanya, apakah itu ulah dari grup busur darah yang ada di atas tebing? Dan Guak Muung pun membenarkan hal tersebut. Kemudian berkata kalau mereka berhasil naik ke atas tebing dan menumpas para musuh untuk menghentikan kekacauannya. Namgung Geom yang berkata kalau pasti banyak korban yang berjatuhan. Guak Muung pun berkata kalau pertamanya dia juga berpikir begitu. Tetapi seiringnya waktu, malah grup busur darah yang kalah. Jadi koalisi yang Guak Muung pimpin tidak menderita banyak dan mengalahkan para musuh. Dan Namgung Geom yang mendengar itu pun terkejut mendengar grup busur darah kalah telak, dan bertanya-tanya bagaimana bisa hal itu terjadi. Dan akhirnya, Guak Muung pun memberitahukan apa yang telah terjadi di penyergapan tersebut. Setelah beberapa saat, partai besar pun dijamu oleh keluarga Namgung di lapangan. Dan di meja para tetua, Namgung Geom selaku tuan rumah pun berkata, kalau dengan bantuan seluruh temannya yang datang, dia merasa seperti mendapat bantuan tambahan jutaan pasukan, serta mengapresiasi kinerja So Moon pada saat penyergapan oleh pasukan Istana Paceon yang sudah diceritakan oleh Guak Muung. Serta berkata kalau dia sedikit menyayangkan karena dia tak bisa melihat kemampuan memana So Moon. Dan Guak Muung yang menceritakannya kepada Namgung Geom pun berkata kalau dia juga tidak percaya apa yang sudah dia lihat. Kemudian Namgung Geom bertanya siapa sebenarnya So Moon, dan dari mana So Moon berasal. Dan salah satu tetua Biksu berkata, kalau So Moon direkomendasikan oleh tetua Biksu Seonje, jadi dia ikut bergabung. Lalu tetua Biksu yang lain berkata, kalau klan Myong Moon di utara dan gabungan sekutu telah berkumpul di Kuil Saolin. Dan Namgung Geom yang mendengar itu pun berkata, kalau tak lama lagi akan ada pasukan bantuan yang menuju ke tempatnya. Karena Namgung Geom memiliki keyakinan hanya dengan mendengarnya saja. Di sisi meja So Moon dan teman-temannya, So Moon yang dieluh-eluhkan oleh banyak orang tak terkecuali oleh Hiyung Jo Moon pun terlihat tersipu malu. Serta Sang Chui Gai berkata kalau siapapun tak akan yang mengira, kalau So Moon akan memanah semudah itu, dan Guak Geom Myung juga berkata, kalau selain dari memanah, dia merasa tambah terkejut dengan teknik kelincahan yang So Moon tunjukkan saat memanjat tebing, karena tak masuk akal ada orang yang bahkan tidak tahu soal teknik telepati tapi bisa menunjukkan teknik kelincahan seperti So Moon. Dan Hiyung Jo Moon pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau tak lihat dengan sendirinya, mana ada orang yang akan percaya. Juga Sang Chui Gai menambahkan, kalau mereka memberitahu pada orang lain tentang apa yang dilakukan oleh So Moon, orang lain tersebut malah akan mengira kalau mereka sudah gila, dan tak diduga, Guak Geom Myung lalu berdiri, sehingga membuat So Moon, Sang Chui Gai, dan Hiyung Jo Moon merasa heran, dan di sisi Guak Geom Myung, dia lalu menarik pedang dari sarungnya dan memperkenalkan dirinya, serta di mana dirinya berasal, yang menandakan kalau dirinya ingin menantang So Moon untuk berduel, sehingga membuat Sang Chui Gai dan Hiyung Jo Moon yang melihat itu pun sudah tak aneh dengan kelakuan Guak Geom Myung, dan di sisi So Moon, dia yang mendapat tantangan dari Guak Geom Myung dan tak mau melawannya pun langsung mengaku kalah, tetapi, Guak Geom Myung tak terima dengan apa yang dikatakan oleh So Moon, dia menyuruhnya untuk melawannya dan terus mengejar So Moon yang tak mau berduel dengannya, dan di sisi Hiyung Jo Moon dan Sang Chui Gai yang melihat itu, mereka pun membiarkan hal tersebut untuk dijadikan hiburan sementara mereka. Di tempat lain, tepatnya di salah satu kamar yang dijadikan tempat istirahat untuk Namgung Jin Ah, Namgung Geom yang sudah diberitahu oleh Jin Ah apa yang sudah terjadi di tempatnya saat dia melawan Heon Won Gang, Namgung Geom pun menceritakan, kalau di saat tim penyergap melawan musuh, Huan Boyong dan Peng Mun Ho datang ke tempat mereka, namun di waktu bersamaan, Namgung Geom merasa khawatir karena belum ada berita tentang Peng Hu dan So Gold, kemudian Jin Ah berkata, kalau Huan Bo Jang mengorbankan dirinya sendiri untuk Jin Ah dan yang lainnya agar bisa melarikan diri, lalu Namgung Geom berkata kepada Con Ak selaku ayah dari Huan Bo Jang, kalau dia pasti merasa khawatir, tetapi Con Ak malah tertawa, serta berkata kalau dia sangat bangga mendengar apa yang dilakukan oleh putra tertuanya Huan Bo Jang, yang gagah berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan rekan-rekannya, tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasa sedih bercampur marah, dan berkata kalau dia juga akan mengorbankan dirinya kalau diperlukan saat berperang sebagai seorang ayah. Di tempat markas pasukan Istana Paceon, Gung Sa Heun yang mendengar informasi kalau penyerapannya gagal yang langsung disampaikan oleh Mo Sa Hyuk pun merasa terkejut, karena dia pikir kalau rencana yang sudah mereka lakukan akan membuahkan hasil, tetapi apa dengan kenyataannya malah sebaliknya, dan karena hal tersebut, Gung Sa Heun pun bertanya kepada Mo Sa Hyuk apa yang sudah terjadi, dan Mo Sa Hyuk pun menjawab, dengan dia yang berkata, Apa yang aku katakan adalah kenyataannya, sesuai rencana, kami menghadang di lembah dan menjebak mereka yang di dalamnya, dengan grup busur darah, kukira kami akan sukses memukul mereka, tapi, seorang bocah mengalahkan grup busur darah dengan satu busur, dan komandan dari grup busur darah yang diketahui namanya adalah Mi Ji Hyun, dia yang marah karena merasa direndahkan pun berteriak kepada Mo Sa Hyuk untuk jangan berbicara omong kosong seperti itu, dan Mo Sa Hyuk yang mendengar itu pun memandangnya dengan tatapan tajam, sehingga membuat Miju Hyun berlutut dan meminta maaf karena kelancangannya kepada Mo Sa Hyuk yang termasuk atasannya, karena Miju Hyun tak percaya apa yang ia dengar, dan Mo Sa Hyuk pun menyuruh Miju Hyun untuk berdiri kembali, serta berkata kalau dia juga pasti tidak akan percaya kalau tidak melihat langsung, dan Miju Hyun pun berterima kasih atas pengertian dari Mo Sa Hyuk, lalu Mo Sa Hyuk meneruskan perkataannya kembali, dengan dia yang berkata, kalau dia belum pernah melihat gaya memanah seperti So Moon, yang panah ia lesatkan di bawah tebing menuju langit bisa jatuh tepat mengenai grup busur darah. Gung Sa Hyun lalu bertanya, apakah benar Mo Sa Hyuk kalah dalam duel berpedang seperti yang ia katakan, dan Mo Sa Hyuk mengiyakan hal tersebut, serta berkata kalau So Moon berhasil menghancurkan pedang berlapiski miliknya dengan satu gerakan saja, dan Heon Won Gang yang mendengar itu pun merasa terkejut dan tak percaya, serta Gui Gok Ja merasakan hal yang sama, namun Mo Sa Hyuk berkata kalau itu adalah kenyataannya. Setelah mereka tahu kalau di kubu murim ada seseorang yang mereka anggap sebagai musuh yang tangguh sudah mulai menunjukkan tajinya, Gui Gok Ja pun berkata kalau dia harus membuat rencana tambahan, namun meski tahu kalau di kubu murim ada pendekar yang hebat, Gui Gok Ja masih berpegang teguh terhadap rencana sebelumnya, karena dia pikir kalau tidak mungkin seseorang bisa merubah kondisi yang sudah dia rencanakan. Di tempat keluarga Namgung, mereka yang sedang mengadakan pertemuan termasuk So Moon yang hadir di tempat tersebut, Namgung Geom pun memperkenalkan So Moon kepada ayahnya, kalau So Moon adalah pendekar yang menyelamatkan koalisi partai besar, dan ayah Namgung Geom yang akhirnya sudah diketahui namanya adalah Namgung Sang In, dia pun merasa senang serta bertanya apakah So Moon adalah si pemanah yang bertalenta sesuai perbincangan orang-orang, dan So Moon pun memperkenalkan dirinya sambil memberikan hormat kepada Namgung Sang In. Namgung Sang In lalu berkata, kalau dia mendengar tentang kehebatan memanah So Moon yang orang-orang bilang kalau cara memanah So Moon sangatlah unik, dan So Moon menjawab dengan merendah, kalau dia hanya beruntung saja. Namgung Sang In yang mendengar jawaban So Moon pun memujinya dengan berkata kalau So Moon bukanlah orang yang sembarangan yang bahkan bisa mengalahkan grup busur darah hanya dengan seorang diri, dan So Moon yang mendengar itu berkata kepada Namgung Sang In untuk jangan terlalu memujinya, karena So Moon takut jadi tinggi hati dan berpikir kalau dia memang hebat, tapi Namgung Sang In sambil tertawa dia berkata kalau itu bukannya memang kenyataannya. Seseorang yang bernama Dang Mu Seong putra kedua Dang Chon Ho dari keluarga Dang, dia pun bertanya dari Joseon mana So Moon berada, dan So Moon menjawab, kalau dia tinggal di sekitaran pegunungan Paek Tu, lalu Namgung Sang In bertanya tentang orang tua So Moon, dan So Moon menjawab, kalau kedua orang tuanya sudah tiada saat dirinya masih kecil, dan Namgung Sang In yang mendengar itu pun merasa tak enak dan langsung meminta maaf kepada So Moon, dan So Moon pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Namgung Sang In lalu bertanya kembali, siapa yang membesarkan So Moon sampai di umurnya sekarang, dan So Moon menjawab, kalau dia dirawat oleh kakeknya sendiri. Namgung Sang In berkata, kalau sudah mendengar ada banyak orang yang diberkahi kemampuan hebat dengan busur, lalu bertanya kepada So Moon, kenapa dia datang ke daratan China, dan seseorang di sebelahnya yang akhirnya diketahui kalau dia bernama Con Ho, dia pun menjawab pertanyaan Namgung Sang In, kalau So Moon datang ke daratan China sudah pasti untuk membesarkan namanya, kalau dia adalah ahli dalam memanah. Tapi So Moon menyangkalnya, kemudian Con Ho bertanya, kalau bukan untuk membesarkan namanya, untuk apa So Moon mengikuti peperangan antara pasukan Istana Paceon dan koalisi, murim dalam perjalanannya. Dan di saat So Moon yang merasa malu untuk memberitahukan tujuannya, Namgung Sang In yang melihat itu pun berkata kepada So Moon, kalau sekiranya alasan So Moon sekiranya sensitif, Namgung Sang In berkata kalau tak apa So Moon tak menjawab pertanyaan tersebut, dan akhirnya, So Moon pun menceritakan alasannya, kalau dia punya urusan dengan keluarga Dang dari Sichuan. Con Ho yang berasal dari keluarga Dang pun bertanya kepada So Moon, ada urusan apa So Moon kepada keluarganya, dan saat So Moon menjawab kalau kakeknya mengirim So Moon untuk mencari istri, Dang Moon seong anak kedua dari Con Ho pun tersedak karena terkejut saat dia sedang minum, dan karena perilakunya tersebut sedikit lancang, dia pun meminta maaf kepada ayahnya. Lalu Con Ho bertanya, ada hubungan apa yang So Moon miliki sampai mencari istri dari keluarga Dang, dan Namgung Sang In serta berkata, kalau keluarga Dang cukup pemilih saat memilih seorang calon menantu, ditambah kalau menantu tersebut sudah diterima, kebanyakan dari mereka akan tinggal di kediaman istrinya. So Moon pun berkata, kalau dia sudah mendengar soal tersebut, kemudian berkata kembali, kalau dia mendengar calon ayah mertuanya telah membuat perjanjian dengan mendiang ayahnya, tapi Con Ho merasa kebingungan, karena dia merasa tidak melakukan hal seperti itu, tapi karena dia melihat penampilan So Moon yang tinggi serta tampan, juga mempunyai keahlian memanah yang luar biasa serta berpikir kalau kemampuan bela dirinya juga sangat hebat ditambah perilaku So Moon yang sopan kepada yang lebih tua, Con Ho pun beranggapan kalau So Moon adalah menantu yang ideal, dan di sisi Namgung Sang In, dia merasa kecewa karena tidak bisa atau tidak ada kesempatan untuk menikahkan cicitnya kepada So Moon yang sudah memilih keluarga Dang, lalu berkata kepada Con Ho kalau dia sangat beruntung menjadikan So Moon sebagai seorang menantu, dan Con Ho yang mendengar itu pun tertawa, kemudian menyombongkan dirinya kalau So Moon sudah dijodohkan dengan keluarganya, dan berkata kepada Namgung Sang In untuk jangan berpikir kalau dia bisa mengambil So Moon menjadi bagian keluarganya, lalu berkata kepada So Moon, kalau dia senang bertemu dengannya, serta berkata kalau dia akan menjadi ayah mertuanya, atau kakek dari calon istrinya. So Moon yang mendengar itu pun lalu berdiri, kemudian menghampiri dan bersujud memberikan hormat kepada Con Ho, dan Con Ho berkata kepada So Moon kalau dia tidak perlu melakukan hal tersebut, lalu bertanya berapa umur So Moon, dan So Moon menjawab 22 tahun. Con Ho lalu berkata kalau So Hee dari keluarganya yang berumur 20 tahun sangat cocok dengan So Moon, dan So Moon yang mendengar nama calon istrinya pun merasa senang, karena dia pikir kalau calon istrinya akan cantik sesuai dengan namanya yang indah. Salah satu pria yang ada di pertemuan tersebut yang belum diketahui namanya, dia pun berkata kalau dia dan So Moon sudah ditakdirkan untuk jadi kerabat, dan pria yang lain berkata, kalau So Moon akan menjadi kakak iparnya, serta perempuan yang ada di sebelahnya juga berkata kalau So Moon akan menjadi hiungbunya, panggilan untuk suami dari kakak perempuannya. Lalu Con Ho berkata kepada perempuan tersebut yang diketahui namanya adalah So Mi cucunya, apakah dia juga ingin menikah? Kalau emang ingin? Con Ho berkata kalau dia akan mencarikan calon untuknya yang gak kalah hebat seperti So Moon. Lalu pria yang tadi berkata kepada Con Ho kakenya, apakah dia boleh membawa So Moon dan yang lain untuk keluar? Dan Con Ho pun mempersilahkan, serta berkata kalau mereka jangan terlalu mabuk saat minum-minum. Setelah mereka keluar dan tinggal tersisa 4 orang di ruangan tersebut, Con Ho bertanya tentang pendapat dari Namgung Sang In tentang So Moon, dan Namgung Sang In berkata, kalau So Moon sudah berada di puncak bahkan mungkin lebih dari itu, dan Con Ho juga berpikiran hal yang sama, serta dia berkata kalau dia sudah menganalisa kemampuan So Moon yang sangat luar biasa di usianya sekarang. Dan Namgung Sang In berkata kalau dia sangat iri dengan keluarga Dang yang mendapatkan seorang naga yang tersembunyi. Namgung Geom yang mendengar percakapan ayahnya pun berkata, kalau dia pikir kemampuan memana So Moon memang hebat, tapi So Moon terlihat tidak terlalu berambisi, serta Dang Moon Seong berspendapat dengan perkataan Namgung Geom, serta berkata kalau So Moon masih kurang pas untuk menjadi suaminya So Hee. Tapi Con Ho menyayangkan pendapat mereka, kalau So Moon tidak kurang sedikit pun dalam kemampuan bela dirinya. Namgung Sang In lalu berkata, kalau dia sangat kagum dengan seni bela diri yang So Moon miliki, tapi di sisi Namgung Geom, meski dia mengakui kalau keahlian memana So Moon sangat hebat, tapi dia berpikir kalau seni bela dirinya tak sehebat yang dipikirkan oleh ayahnya. Tapi ayahnya Namgung Sang In berkata kepada Namgung Geom, kalau tingkatan yang telah dia dan Con Ho capai akan sulit untuk dipahami oleh Namgung Geom dan Dang Moon Seong. Kemudian Con Ho berkata, kalau So Moon memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Namun Con Ho berkata kalau dia tidak merasakan Ki milik So Moon sedikitpun, dan Namgung Sang In menambahkan, dengan dia yang berkata, kalau setidaknya, perlu untuk mencapai restorasi dari kenyataan untuk menutupi jumlah Ki yang sangat besar, sehingga membuat Namgung Geom dan Dang Moon Seong pun terkejut mendengarnya. Di tempat lain, di sebuah pavilion, para keturunan keluarga terkuat pun berkumpul di tempat tersebut, dan So Moon yang diajak oleh keluarga Dang pun datang ke tempat tersebut. Saat So Moon memasuki tempat tersebut, para wanita yang sedang merawat Namgung Jin Ah pun melihat ke arahnya, sehingga So Moon pun bertanya-tanya, kenapa banyak sekali gadis-gadis cantik di tempat tersebut, lalu di sebuah meja yang diduduki oleh Guak Geom Myung, Guak Yong dan Hyung Jo Moon, Guak Geom Myung yang melihat So Moon datang pun memanggilnya, kemudian seseorang dari keluarga Dang yang belum diketahui namanya, dia berkata kalau mulai di detik itu, So Moon pemuda dari Joseon yang adalah pemana pemburu yang menembakkan seperti hantu, dia sudah menjalin perjanjian dari orang tua mereka masing-masing untuk menikahkan So Moon dengan adiknya So Hye, lalu menunjuk ke arah Namgung Jin Ah dan memperkenalkan dirinya kepada So Moon, kemudian memperkenalkan para wanita yang sedang merawat Namgung Jin Ah, yang berbaju merah bernama Namgung Suryong, yang berbaju ungu bernama Namgung Su Mi, dan yang berbaju hijau bernama Namgung Hie. Pria tersebut lalu memperkenalkan beberapa orang yang ada di salah satu tempat meja, kalau di antara mereka adalah seorang lelaki berbadan besar dari klan Peng Hebei putra tertua bernama Peng Man Ho, serta adiknya Peng Do Jong, kemudian memperkenalkan seorang gadis dari salah satu mereka yang dia sebut dengan nama Huan Bo Yong, dan Huan Bo Yong pun memperkenalkan dirinya, serta berkata kalau dia akan segera menjadi bagian dari klan Peng Hebei, dan So Moon pun memberikan selamat terhadapnya, tetapi tak berselang lama, seseorang berbadan besar yang ada di belakang So Moon berkata kepada Huan Bo Yong selalu adiknya kalau dia sudah melakukan hal yang memalukan, karena dia sudah berkata kalau dia akan menjadi bagian klan Peng sedangkan dia masih dari keluarga Huan Bo, kemudian memperkenalkan dirinya kepada So Moon, yang diketahui dia bernama Huan Bo Yong, dan So Moon pun berkata kalau dia sangat senang bisa berkenalan dengannya. Hyung Jo Moon yang melihat Nam Gung Hie melihat ke arah So Moon terus-menerus, dia pun menghampiri So Moon dan memberitahukan hal tersebut, serta bertanya dengan cara apa So Moon menarik perhatian Nam Gung Hie, dan So Moon pun menjawab kalau dia tidak melakukan apapun, dan karena hal tersebut, Hyung Jo Moon pun berkata kepada So Moon kalau gelar pria idaman akan diberikan kepada So Moon, serta pria yang membawa So Moon yang akhirnya diketahui dia bernama Dang So Myung, dia pun mencoba menggoda So Moon, kalau Nona Hie yang dirumorkan sangat menawan yang terus melihat So Moon. Dang So Myung pun berkata, apakah itu bisa disebut perselingkuhan, dan So Moon yang merasa tidak enak pun memintanya untuk berhenti menggodanya. Tetapi di pandangan Nam Gung Hie, dia terlihat senang melihat ke arah So Moon berada. Setelah beberapa saat, obrolan mereka pun mulai meluas. Kemudian Huan Bo Gon yang membicarakan tentang teknik memanah yang So Moon lakukan saat penyergapan, dia berkata, kalau jika tembakan panah itu ditembakkan ke arah atas, kekuatan anak panah akan sangat lemah saat jatuh. Lalu So Moon berkata, kalau itu bisa diatasi dengan menyatukan Ki ke dalam panah tersebut. Lalu Huan Bo Gon bertanya kembali, apakah So Moon selalu memperhatikan arah angin terlebih dahulu sebelum menembakkan anak panah, dan So Moon pun mengiyakan hal itu. dikarenakan di tempat tinggal So Moon di Gunung Paek Tu kondisinya sangat megah, jadi iklim di daerahnya terus-menerus berubah, sekaligus hal tersebut sangat membantu untuk pelatihan So Moon. Nam Gung Hie yang mendengar itu pun bertanya, seperti apa kampung halaman So Moon, dan So Moon menjawab, dengan dia yang berkata, di perbatasan Gunung Paek Tu, begitu damai dengan satu dan penduduk lainnya, membangun hubungan dan tinggal rukun bersama tetangga, itu seperti surga yang sesungguhnya. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di atas desa, ada aliran sungai kecil di depan rumahku dan saat matahari menyinari air, itu seperti dunia dipenuhi dengan permata. Kakekku akan menikmati sore harinya rebahan. Kawanku, Iron Blood, akan membelah langit layaknya raja dan berburu untukku. Di kaki gunung akan ditumbuhi banyak bunga liar di musim semi. Aroma dari bunganya masih terus tercium hingga musim gugur, itulah kampung halamanku. Mereka yang mendengar cerita dari So Moon tentang kampung halamannya pun hanya bisa terdiam karena membayangkan keindahannya, namun Dang So Miung malah berpikir kalau kata-kata yang So Moon utarakan lebih hebat daripada kampung halamannya, dan Huan Bo Guan berkata, kalau dengan menutup matanya dan mendengar saja sudah membuatnya bisa dengan mudah membayangkan tempat seperti apa itu. Dan di sisi guakyong, meski dia berkata kalau So Moon mengutarakan kata-katanya cukup indah, dia masih tetap menghina So Moon dengan menyebut So Moon sebagai seorang yang udik dan barbar, tetapi berbeda dengan Nam Gung Hie. Dia yang mendengar itu pun merasa tersentuh sehingga meneteskan air matanya, sambil berkata kalau dia bisa merasakan dan melihat tempat indah itu dengan sangat jelas meski cuma dari perkataan So Moon, dan di sisi Hyung Jo Moon, dia yang melihat itu pun mencoba menggoda So Moon, kalau mulai di hari itu, So Moon sudah resmi menyandang pria idaman, karena sudah membuat seorang wanita menangis dengan kata-kata saja. Setelah beberapa saat, terlihat Iron Blood yang sedang terbang pun melihat sesuatu di kejauhan, lalu dia pun langsung menghampiri So Moon yang sedang tiduran di atas pohon, dan So Moon yang melihat gelagat Iron Blood pun bertanya ada apa, dan Iron Blood memberitahukan kalau ada orang yang mencurigakan sedang menuju ke tempat mereka dengan dia yang memberikan isyarat dengan cara melompat-lompat, dan So Moon yang mengerti pun lalu bertanya, seberapa banyak orang tersebut, dan Iron Blood pun menjawabnya dengan isyarat yang sama, kalau yang datang ke tempat mereka bisa dibilang sangat banyak, sehingga membuat So Moon terkejut. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.